Hai, selamat pagi teman-teman Tertemu lagi dengan Miss Mara di pelajaran Bahasa Indonesia Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Kira-kira teman-teman tahu enggak ya kita mau belajar apa hari ini? Nah teman-teman bisa lihat disini Miss Mara sudah siapkan bahan-bahan Nah teman-teman bisa gula Kemudian ada garam Ada kopi Juga ada jeruk nipis Kira-kira dengan sebuah bahan yang ada disini kita mau belajar apa ya? Ya benar kita akan belajar tentang berbagai macam rasa Hari ini Miss Mara mau mengajak teman-teman Untuk mencicipi rasa dari bahan-bahan yang ada disini Kita mulai ya Kita akan mulai dari jeruk nipis Kira-kira teman-teman tahu enggak ya apa sih rasa dari jeruknya disini? Kita coba Ternyata rasa jeruk nipis ini asam teman-teman Nanti kalau teman-teman mencicipinya di rumah teman-teman bisa tahu Kalau jeruk nipis ini rasanya asam Oke selanjutnya kita akan coba Kopi Kira-kira apa ya rasa dari kopi ini? Mari kita coba Ternyata rasa kopi ini pahit Nanti kalau teman-teman mencicipi kopi di rumah Teman-teman tahu kalau rasa dari kopi pahit Oke Sekarang kita akan mencicipi garam Kira-kira apa ya rasa dari garam ini? Mari kita coba Ternyata garam ini rasanya asin Teman-teman nanti kalau mencoba garam di rumah Dari tahu kalau rasa dari garam itu adalah asin Oke Selanjutnya kita akan mencoba gula Apa ya rasa dari gula? Mari kita coba Ternyata gula rasanya manis teman-teman Nah nanti kalau teman-teman mencoba gula di rumah Teman-teman bisa tahu kalau rasa gula ini manis Oke Nanti di kelas teman-teman bisa meminta bantuan Kepada guru da atau mama di rumah Untuk menyiapkan bahan-bahan yang ada di rumah Seperti garam, gula, kopi Juga jeruk tipis kalau ada Nanti di kelas kita akan belajar mencicipi berbagai macam rasa dari bahan-bahan ini Oke teman-teman Para sudah tidak sabar bertemu teman-teman di kelas Waktu kewat kita juga akan belajar mengembangkan kata Dan untuk itu kita akan belajar melengkapi Sucarpa dengan kata yang tepat Oke teman-teman Sampai jumpa di kelas Dadah Terima kasih Terima kasih